Halo guys, jumpa lagi dengan saya di video kali ini kita akan mencoba lagi custom ROM di Poco X3 Pro dan nanti kita akan mencoba ROM Depth Face versi 12 nah ini saya menggunakan versi yang Nusantara terbaru yang pernah kita review dan langsung saja kita berikan cara downloadnya untuk cara downloadnya seperti ini, ikuti yang ada di video agar tidak salah dalam downloadnya oke, kemudian kita lanjut untuk cara download FW atau firmware yang terbaru seperti ini, kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi oke, semoga saja tidak buta maps, oke seperti itu, dan ini sudah selesai untuk download bahan-bahannya nah, jika sudah kalian download semua bahan-bahan yang ada di deskripsi kita lanjut untuk cara installnya dan untuk cara installnya seperti ini jika dari Android 12 ke Android 12 kalian tidak perlu format data atau kalian ikuti saja video ini tapi jika kalian yang dari Android 11 ke Android 12 kalian wajib format data karena apa? ya jelas dari Android 11 ke Android 12 file-nya beda jadi kalian wajib untuk format data nah, jika sudah muncul seperti ini kalian langsung saja pilih menu wipe ini pilih Dalvik dan Cace, kemudian kalian tinggal swipe to wipe ini nah, jika sudah ke wipe, kemudian kalian bisa backup aja ya kalian bisa backup semuanya atau backup boot dan DTBU atau modem dan di FS-nya ya terserah kalian juga yang penting kalian backup juga bisa nggak backup juga boleh kemudian jika sudah kalian backup kemudian kalian pindahkan ke laptop biar kesimpan dengan baik dan dilanjut untuk install FW yang terbaru nah, seperti ini untuk cara install firmware-nya tinggal diikuti aja video ini kemudian kita lanjut untuk install ROM-nya nah, karena ROM ini sudah ada GApps jadi nggak perlu pakai Google Apps atau GApps seperti itu ini sudah include Google Apps dan ini cara pasangnya beda kalau yang belum include GApps kalian tinggal install GApps di versi Flame GApps ataupun di versi yang lain setelah install ROM oke, sudah paham? dan ini kita tunggu dulu selama 2-3 menit karena ini prosesnya agak lama dan ini kita skip dulu biar cepat dan ini dia untuk prosesnya sudah selesai untuk install ROM-DARPFEST versi 12 dan kemudian kita install yang disable for inskripsi ini agar apa? biar bisa tanpa format data jadi data-datanya bakalan tidak ke inskripsi ini nah, seperti ini untuk cara install ROM-DARPFEST tanpa format data ataupun di cara install Android 12 ke Android 12 tanpa format data jadi seperti itu untuk caranya teman-teman mudah banget kalian cuma butuh file DFA disable for inscription dan seperti ini untuk boot animasi di ROM-DARPFEST ini jadi saya juga pertama kali install ROM-DARPFEST ini di Poco X3 Pro sebelumnya saya sudah pernah install di Redmi Note 7 jadi ini Android 12-nya ternyata hampir sama ya dengan ROM Nusantara secara tampilan tapi temanya agak beda nah, disini langsung saja kita cek di tentang ponsel kemudian kita cek versi ROM ini nah, ini Android 12 jadi ini benar-benar bagus banget lagi booming di Android 12 untuk saat ini dan versi kernelnya adalah Chaldea nanti kita akan coba ubah kernel yang lain yang hemat baterai kemudian disini kita cek langsung untuk fitur apa saja sih di ROM-DARPFEST ini ternyata ada GAMESPACENYA kemudian ada Thermal Profile seperti ini sama seperti di ROM Nusantara kemudian ada fitur kustomisasi juga kalian bisa setting aja di menu ini dan karena tadi kita menggunakan DFA yang versi terbaru itu jadi aplikasi yang ada di ROM Nusantara tidak kehapus jadi ya seperti itu untuk cara installnya dari Android 12 ke Android 12 tanpa format data untuk bahan-bahannya ada di deskripsi dan seperti itu teman-teman untuk cara install custom ROM device ini di Android 12 tanpa format data buat kalian yang ingin melihat contoh Garskin atau tipe-tipe Garskin yang transparan yang keren-keren kalian bisa cek aja di video ini oke untuk pembeliannya kalian bisa langsung aja ke Shopee saya gitu saja untuk video kali ini jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe-nya sampai jumpa saya Joko bye sub indo by broth3rmax